BANJIR SETINGGI 50 SENTIMETER 2,6 di Desa Sepangga, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak. Kepala Widang Kedaruratan dan Bencana BPBD Kabupaten Landak, KALSEM, menjelaskan pihaknya bersama sejumlah instansi dan lembaga terkait saat ini masih melakukan asesmen dan penanganan tahap awal maupun persiapan pasca bencana. Informasi ada dua rumah hanyut di daerah Jelimbo, ada satu buah tempatan di daerah Tebedak. Kita sampai saat ini tetap berusaha untuk membantu masyarakat. Untuk saat sekarang ini kita sudah buka posko pengungsian yang ada di Kampur Jumat. Untuk penangannya seperti biasa kita tangani semaksimal mungkin bekerjasama dengan beberapa kerelawan. Kemudian instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan PMI. Saat ini pemerintah Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan status tanggap darurat bencana yang tertuang dalam surat keputusan bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berlaku selama 45 hari, terhitung mulai 22 Mei hingga 6 Juli 2024. Dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.